Pemisah aparat kepolisian di Bandung Barat, Kamis petang kemarin mulai menyiagakan pos tangguh sebagai upaya penanggulangan COVID-19 saat penerapan PPKM Mikro sekaligus juga menekan mobilitas saat libur Imlek. Keberadaan pos tangguh cukup efektif untuk mendeteksi COVID-19 karena setiap pengendara terutama luar kota yang hendak masuk tol pada lenyi diwajibkan ikut tes cepat antigen. Belasan kendaraan dari luar kota terjaring aparat gabungan tepatnya di pintu masuk gerbang tol pada larang Bandung Barat. Para pengendara luar kota tersebut harus memperlihatkan surat bebas COVID-19 terlebih dahulu kepada petugas sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Jika tak bawa surat bebas COVID-19, pengendara dibawa oleh petugas menuju pos tangguh untuk menjalani tes cepat antigen. Tim medis dari Dinas Kesehatan diterjunkan untuk melacak dan mengambil sampel para pengendara yang hendak masuk wilayah Bandung Barat dan kota Cimahi. Dari 30 warga yang diambil sampel secara acak saat tes cepat antigen hasilnya non-reaktif. Keberadaan pos tangguh sebelum pintu masuk tol pada lenyi mulai disiagakan aparat tepat di hari ketiga pada PPKM Mikro sebagai upaya menyekat pengendara dari luar kota sekaligus melacak penyebaran COVID-19 lewat rapi tes cepat antigen. Sehingga pergerakan mobilitas dan aktivitas warga bisa ditekan apalagi memasuki libur panjang Imlek. Ini sebagian besar kendaraan yang diperiksa dari luar kota tidak membawa surat bebas COVID-19. Sebagian kendaraan tidak membawa langsung kami arahkan untuk pemeriksaan namun ada beberapa kendaraan juga yang membawa. Saat ini penyekatan dan upaya mempersempit mobilitas warga lebih difokuskan pada kendaraan pribadi dari luar kota. Karena diprediksi masih banyak kendaraan dari luar kota seperti Jakarta, Bogor dan Cianjur masuk ke wilayah Bandung Barat dan kota Cimahi untuk mengisi libur panjang Imlek.